Katerina Susanti Herman, selaku Ketua Pembina Posiandu dan Penjabat Ketua TPPKK Inhil, menjadi narasumber dalam sosialisasi pelacakan pemanfaatan imunisasi. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Sungai Batang ini, di hadapan kader Posiandu dan PKK, Katerina Susanti katakan, bahwa Posiandu merupakan upaya kesehatan untuk memberi perlindungan kekebalan tubuh. Selanjutnya Katerina menambahkan, Posiandu adalah ujung tombak kesehatan masyarakat yang mesti dioptimalkan dan dijaga bersama. Jadi Posiandu bukan punya puskesmas, bukan punya penanggap kesehatan. Posiandu adalah oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi kalau ada Posiandu kita kekurangan, seandainya misalnya bangunannya rubung, atau seranda-seranda gacing atau apa, ini punya masyarakat. Kita sebagai masyarakat bersama-sama memikirkan Posiandu kita. Posiandu ini adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan. Dari puskesmas ke Pustu, terus ke Posiandu. Di mana ibu-ibu tadi mungkin pas di Posiandu sudah menemukan anak-anak dengan yang belum organisasi atau yang kekurangan gizi, ibu bisa melaporkan ke tenaga kesehatan. Nanti tenaga kesehatan yang datang ke Posiandu, jika tidak bisa ditangani, bisa ke Pustu. Pustu nanti bisa ke Posiandu, dan itulah berjenjang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saya mohon juga dari PKK, Kecamatan dan Desa, Ketua Tim Pengerak PKK Kecamatan dan Ketua Tim Pengerak Ketua Desa dan Kelurahan sudah dilantik sebagai pembina Posiandu Kecamatan, dan juga pembina Posiandu Desa dan Kelurahan. Saya juga sebagai pembina Posiandu Kabupaten. Jadi, Posiandu itu bukan punya puskesmas, punya kita bersama. Jadi jangan ibu menunggu, kalau dulu tuh, saya kebetulan seorang bidang desa, penaga kesehatan juga, Posiandu tuh nunggu ibu bidang. Ibu bidang tak ada, tak jadi Posiandu. Kalau ibu tak datang, kami tak mau Posiandu. Salah, ibu. Posiandu itu usaha kesehatan berbasis masyarakat. Jadi ibu yang punya Posiandu tuh. Kalau ibu bilang, Posiandu sudah tanggal 10, tanggal 10 datang, tidak bidang, tetap Posiandu. Sepanjang sosialisasi, peserta dan narasumber tampak aktif melangsungkan tanya-jawab. Dari Kecamatan Sungai Batang, Nirma Dedisa dan Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi. Jika, ini adalah Posiandu dan Deni Arizal. Terima kasih.